Intro Baik saudara kembali masih di Sapa Bubble Masih bersama Bapak Bahar Buasan Pak tadi kalau menyinggung masalah Nah kegiatan Bapak kan ini sebagai anggota DPDRI Ini bagaimana cara membagi waktu untuk mengelola rumah inspirasi ini? Tentu kami tidak bekerja sendiri Kami memperdayakan masyarakat yang di sekeliling ini Untuk ikut merawat Terutama adalah kakak saya yang ada di sini Terus kemudian teman-teman kami Yang ada di desa Baskara Bekti dan daerah Kayu Besi Ikut memelihara lingkungan ini Memelihara rumah ini Yang ikut mengurus anak-anak yang belajar di sini Tentu saya hanya sebagai fasilitator Dan saya hanya sebagai misalnya pengundang Volontir-volontir yang ada dari perguruan tinggi Dari berbagai daerah di Indonesia Misalnya dari UI, dari UNJ Ada yang dari STT Telkom Ada yang dari Solo Yang sekarang ada yang dari Lampung Untuk mereka bisa datang ke tempat ini Dan mereka tidur sekarang di rumah inspirasi Dia akan tidur di mana di kamar tempat kami tidur masa kecil Sekarang dialami oleh 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 rekan-rekan dari APGM ini Tidur di rumah di mana tempat kami tidur seperti dulu Mereka tidur di ranjang Bapak ibu kami tidur dulu Dan ada sebagian mereka tidur di kamar tempat ranjang Kami tidur dulu Ini sangat menarik Karena ranjang ini rasanya Sudah berapa puluh tahun kami tidak tidur Di ranjang itu Sekarang kembali anak-anak Indonesia tidur di tempat ini Menarik sekali Pak Karena rumahnya sangat bersejarah Dan kemudian bisa dimanfaatkan ya Oleh anak-anak yang Kemudian mereka bisa saling belajar mengajar di sini Pak ya Nah bagaimana Pak Apakah rumah inspirasi ini Bisa dimanfaatkan oleh siapa saja Atau seperti apa? Rumah ini Selain dari untuk belajar mengajar Kami juga nanti ingin mempersiapkan Adalah memperdayakan Ibu-ibu yang ada di sini Misalnya mereka bisa belajar Tentang motong rambut Misalnya Nanti kami akan datangkan Misalnya teman-teman valutir-valutir dari kota Bandung Mereka sudah bersedia Katanya akan mengajar ibu-ibu di sini Untuk genting rambut Mereka juga ada teman-teman dari Jakarta Nanti akan mengajar apa Terus di sini misalnya Juga bisa dari media Dari Bangkapos Dari Kompas TV Bisa memanfaatkan ini misalnya Board-out-board Untuk belajar teamwork Bisa masak bersama Bisa ini bersama Siapa saja yang mau menikmati ini Dan kemarin sudah ada beberapa Misalnya dari kumpulan Hamba-hamba Tuhan Yang sebangka Pernah memanfaatkan tempat ini Untuk berkreasi Berarti mereka sudah pernah merasakan Manfaat dari terma inspirasi ini Pak ya Iya Dan juga yang sudah pernah ke sini Ada teman-teman Ada yang dari Amerika Ada yang dari Australia Yang pernah datang ke sini Ada yang dari Apa namanya Ada yang dari Hongkong Yang sudah pernah ke sini Ada yang dari Jakarta Ada yang dari Jogja Kemarin ada dari Irjenpol Dokter Andes Suntana Deputi 6 Badan Intelijen Negara Sudah berkunjung ke sini Kemarin pagi Bersama Ibu Artinya siapa saja Boleh Pak yang menimati Manfaat dari rumah inspirasi ini ya Ya karena rumah inspirasi ini Kami berharap Berguna Bagi Semua masyarakat Yang Bisa bermain Dan berlibur di tempat ini Juga bisa menjadi sebuah inspirasi Bagi generasi Agar Dimana Ada sebuah perjuangan Ada pesan khusus Rumah ini Telah menjadikan Anak-anak 10 saudara ini Yang sekarang tersebar Kami ada di Amerika Di Jakarta Di Bandung Dimana kami bisa hidup Dari rumah yang sesuai Ini Bagaimana kerja keras Perjuangan keras Hidup di lingkungan Yang 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 hijau Tetapi lingkungan Yang kesannya Kadang-kadang orang takut Karena disini hutan Bagaimana respon Dan dukungan dari pemerintah sendiri Mengenai pengelolaan rumah inspirasi ini Rumah inspirasi ini Tanggal 26 September kemarin Bapak Bupati Bangka Tengah Sudah berkujung sini Untuk melihat ini Beliau sangat Mengapresiasi Rumah ini Karena Ini juga ikut Mendukung Program Program pemerintah Kabupaten Layak Anak Harapan kami Selain dari Kabupaten Layak Anak Bisa mendukung Program pemerintah Provinsi Layak Anak Dan bisa mendukung Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perundangan Anak Adalah dalam rangka Indonesia Layak Anak Jadi seperti Responnya positif Sekali Pak ya Bagi masyarakat Dan juga Pemerintah juga Mendukung Dengan penuh Pak ya Pak Untuk Kedepan Apa yang menjadi Target dan nilai Serta harapan Yang mau Bapak Tanamkan Dari rumah inspirasi ini Rumah inspirasi ini Telah menginspirasi kami Dan melalui Proses kehidupan kami Kami ingin juga Ini tempat belajar Bagi generasi kita Sehingga mereka Bisa Melihat ini Dan mereka Lebih terinspirasi Mereka Untuk menjadi Generasi Yang berkarakter Menuju Dan mencapai Indonesia Emas Tahun 2045 Tentu Kita harus Menciptakan Generasi yang hebat Generasi yang unggul Indonesia Sudah kaya raya Sejak dahulu Kala Tetapi Kenapa Masih banyak Masyarakat yang miskin Ternyata Alam yang kaya raya Tidak cukup Untuk membangun Indonesia Tanpa Didukung oleh Sumber daya Manusia yang handal Itu juga Tidak cukup Tanpa Didukung oleh Manajemen yang baik Oleh sebab itu Kita harus Menyiapkan Generasi kita Supaya Mereka Menjadi Generasi yang handal Untuk Mempersiapkan Masa depan Indonesia yang Baik Kami Tidak Mampu Memberi banyak Tapi kami Memberi Dari apa yang kami miliki Dan kami sayangi Banyak kehidupan kami Yang dulu kami bersekolah Naik sepeda dari sini Ke Panggal Pinang 20 kilo Boleh terhambat Jangan harap Aku berhenti Generasiku Maju terus Menuju Indonesia Yang lebih baik Baik Bapak Semangatnya luar biasa Bapak Har Dengan berakhirnya perbincangan ini Maka berakhirlah Sapa Bubble hari ini Yang terwujud berkat Kerjasama Bangka Post Sonora FM Hotel Santika Bangka Toko Buku Gramedia Dan Kompas TV Saya Metya Jani Arti Mewakili tim redaksi Kompas TV Bangka Undur diri Jangan lupa Nantikan selalu Sapa Bangka Blitung Setiap Senin Pukul 6 Waktu Indonesia Barat Kompas TV Independen Terpercaya Sampai jumpa Terima kasih Bapak Terima kasih kembali Sampai jumpa Terima kasih kerana menonton!